oke guys welcome back to my channel jadi kali ini kita beli TWS lagi kalau yang kemarin kita dapat dari lelang yang ini kita beli di shopee ya seperti dilihat dari bentuknya ini gak original pasti karena harganya cuma 165 ribu under 200 ribu dan katanya mereknya realme earbuds pro kita lihat aja 400 mAh long time power reserve in the charging box can charge earbuds 4 times jadi bisa ngecharge untuk 4 kali 45 mAh 2,5 hour long time standby for 20 hour calling time for 22,5 jam itu tipu pasti over anti fingerprint silicon case ya katanya kita dapat silicon untuk pembelian earbuds disini ada kode realme ya bluetoothnya 5.0 touch operation lateral headset call support Siri jadi ya seharusnya bisa untuk dipake call the reason why aku beli TWS ini lagi yang kemarin dari hasil lelang itu gak kedengeran suaranya kalau kita buat pake call oke ini kurang lebih sama tulisan dengan yang di depannya bisa untuk ios ios ataupun android aku males baca oke kita buka nah ini case nya oke susah ya gak ada tongsis nya oke disini kita dapet charger nah chargernya ini yang bikin aku mikir dua kali sebenernya mau beli ini karena dia chargernya charger iphone dan handphone aku samsung jadi pakenya type C ini unitnya dan ini silicon yang tadi udah dibicarakan kalau kita beli ini kita dapet silicon dan aku mesen untuk gak dapet warna putih karena as you know bakal koter kalau dapet warna putih sebenernya ini gemes banget karena ini mirip sama airpods nya apple dari bentuknya sampai case nya menurut aku sih cukup ada kemiripan mari kita coba oke ya disini ada tombol hijau yang menandakan kalau dia udah aktif di belakangnya juga ada tombolnya kalau kalian keliatan ini tombol ini buat coloknya charging ini adalah buds nya let's see tadi sih udah sempet coba di connect untuk buds nya dan well berfungsi dengan baik suaranya juga cukup oke jadi untuk harga segini cukup recommended kalau kalian mau coba segitu dulu review dari aku thank you selamat menikmati